Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Kembali kita berjumpa dalam renungan hari ini Renungan kali ini saya beri judul Allah kita luar biasa Wow ya Allah kita luar biasa Tekstnya saya ambil dari Kitab Yohanes Pasal 3 ayat 16 Yohanes 3 ayat 16 Nah demikian bunyi firman Tuhan Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Nah Yohanes 3 ayat 16 ini adalah salah satu dari ayat-ayat yang banyak dikutip Dari Alkitab ya Ini banyak sekali dikutip Dan merupakan ayat yang paling populer Ayat yang paling populer Nah ayat ini menunjukkan alasan dan cara Allah bertindak menyelamatkan manusia dari kebinasaan akibat dosa Jadi satu ayat ini syarat dengan makna ya penuh dengan makna bagaimana Allah menyelamatkan manusia ya menyelesaikan masalah dosa dan akibatnya ya Alasannya tentu karena kasih Allah yang besar dan caranya bagaimana mengarmakan anaknya sebagai korban pengganti Dan akibatnya apa bagi yang menerima adalah keselamatan gagal Nah begitu sederhana ya Nah yang menjadi latar belakang munculnya ayat ini Ayat ini adalah satu percakapan panjang sebenarnya ya Ini potongan dari percakapan panjang antara Tuhan Yesus dengan Nicodemus Nicodemus ini adalah seorang parisi Seorang pemimpin agama Yahudi Ini jadi tokoh agama Seorang Juga guru ya Nah ia datang kepada Yesus pada malam hari Dan memanggil Yesus itu Rabi Rabi itu artinya ya guru ya Guru Atau secara harfiahnya lebih besar dari aku Itu memang guru itu lebih besar ya secara ilmu Mujizat-mujizat yang Yesus lakukan telah meyakinkan Nicodemus bahwa Yesus ini diutus Allah Tapi Nicodemus masih Atau hanya menganggap Yesus ini hanya sebagai guru Nicodemus ini orang yang taat beragama Orang yang baik ya Namun Yesus memberi jawaban yang cukup mengejutkan ya Bahwa Ada syarat yang mutlak Yaitu Manusia harus dilahirkan kembali Untuk dapat melihat kerajaan Allah Untuk dapat diselamatkan Manusia harus dilahirkan kembali Nah ini sontak Membuat Nicodemus Terheran-heran dan kaget Dia sudah beragama Dia sudah menjalankan perintah Allah Masih kurang ternyata ya Dan syaratnya cukup mengejutkan Harus dilahirkan kembali Maka dalam logika dia Bagaimana mungkin orang yang sudah tua Dilahirkan kembali Nah Ternyata Nicodemus menangkap kata Dilahirkan kembali secara harfiah Secara fisik Namun itu bukan yang dimaksud Yesus Dilahirkan kembali adalah Karya roh kudus dalam hati manusia Melahir barukan ya Karya roh kudus dalam hati manusia Nah Ayat 16 Merupakan kesimpulan dari Pengajaran Yesus kepada Nicodemus Bahwa hanya percaya Kepada Yesus Seperti satu-satunya calon Menuju hidup yang kekal Jadi tidak ada Jalan lain Karena ini syarat mutlak Yaitu Dilahirkan kembali Itu ya Ini yang menjadi latar belakang Nah Kembali ke tema kita tadi Alah kita luar biasa Dalam Yonis 3 16 Ya Apa Alasannya Mengapa dikatakan Alah kita luar biasa Ya Yang pertama Kasihnya luar biasa Kasihnya luar biasa Kasih Allah itu luar biasa Kita perhatikan teksnya Karena begitu besar Kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah Mengaruniakan Anaknya yang tunggal Dan seterusnya Nah Perhatikan kata Karena Karena ini adalah Alasan Alasan mengapa Allah mengaruniakan Anaknya Alasan mengapa Allah menyelamatkan dunia Alasannya adalah Karena kasih Jadi motivasi Allah itu Hanya Kasih Ya Penyebab Keselamatan Penyebab Karunia Allah ini Adalah Kasih Ya Jadi hanya karena Kasih saja Allah mau menyelamatkan Kita Bukan karena Perkuatan baik kita Karena semua sudah Satu dalam dosa Bukan karena Kehebatan manusia Tapi karena Allah punya Kasih yang besar Atas Ciptaannya Ciptaan yang Sudah jatuhi Nah Kasihnya luar biasa Karena Begitu besar Kasih Allah akan Dunia ini Wah Perhatikan kata Dunia ini Kasih Allah akan Dunia ini Artinya bahwa Allah mampu Mengasihi Seluruh Dunia Ya Seluruh manusia Allah mengasihi Kasihnya Besar Kalau dari sudut Kapasitas ya Ini besar sekali Mampu mengasihi Seluruh dunia Seluruh manusia Tapi yang Lebih Luar biasa lagi Adalah Bukan hanya Karena Kasih Allah Bisa mencakup Seluruh dunia Bisa menggapai Seluruh dunia Tapi Allah mampu Mengasihi Dunia yang Jahat Dunia yang Sudah jatuh Nah ini menariknya ya Luar biasa disini Dibandingkan dengan manusia Nah Kalau manusia itu Mengasihi Orang Yang Dikasihi ya Kalau Cintanya ditolak Maka Dia gak mau lagi Ya kan Kalau sudah menyakiti Gak mau mengasihi kan Kalau manusia begitu ya Mampu mengasihi Orang yang mengasihi Tapi kalau orang yang Membenci Wah Tidak Tidak dikasihi ya Akan dibalas ya Kalau yang berbuat baik Akan dibuat baik Yang jahat Dibuat jahat Itu manusia Tapi Allah ini Mengasihi dunia yang jahat Yang sudah jatuh ini Ya Yang sudah memberontak Kepadanya Yang sudah meninggalkan dia Tapi Allah Tetap Mengasihi Ciptaannya ini Nah Dalam teks Yunani Kata kasih Ini adalah Kata kerja Dalam bahasa tindakan Itu kata benda Karena begitu besar Kasih Allah Ega Pesen Ini dalam Bahasa Yunaninya Dari kata Agapau Kasih Agape Ini Satu tindakan Allah telah Mengasihi Jadi bukan Sekedar Kata-kata Allah mengasihi Dengan tindakan Yaitu dengan Mengaruniakan Anaknya Itu Yaitu Yesus Yang nanti Akan disalih Nah Kasih Allah Luar biasa Mampu Mengasihi Semua orang Dan mampu Mengasihi Kita yang Jahat Ini manusia Yang jahat Yang berdosa Kepadanya Nah Karena itu Bapak Ibu Saudara Yang dikasih Tuhan Kita seharusnya Puas dengan Kasih Allah Kita tidak Perlu bertanya lagi Apakah Allah Mengasihi diriku Allah Mengasihi Semua orang Seluruh Isi dunia Kalau kita puas Dengan kasih Allah Maka kita Tidak akan Mencari Pelampiasan Pelampiasan Pemuasan Pemuasan Yang tidak benar Pemuasan Pemuasan Seksual Misalnya ya Pemuasan Pemuasan Yang lain Yang tidak Sesuai Dengan Apa kata Alkitab Apa kata Firman Tuhan Ya Kalau kita puas Dengan Kasih Allah Ya Kita Akan mengalir Kasih itu Dalam diri kita Baik Karena Allah Sudah Mengasihi kita Dengan luar biasa Mari Kita pun Wajib Makin Mengasihi Allah Bukan Makin Mengasihi Dunia Yang Jahat Ini Tapi Makin Mengasihi Allah Yang Sudah Mengasihi Kita Nah Mengasihi Allah Juga Tidak Terlepas Dari Mengasihi Sesama Makin Mengasihi Sesama Jadi Karena kita Yang sudah Menerima Kasih Allah Ini Kita pun Juga Wajib Mengasihi Allah Dan Juga Wajib Mengasihi Sesama Tidak Ada Kebencian Tidak Ada lagi Sakit Hati Tidak Ada lagi Halal yang Buruk Namun Mengalir Memancar Dari Hati Kita Kasih Allah Kepada Sesama Karena Allah Sudah Mengasihi Kita Dan Kita Puas Dengan Kasih Allah Kasih Luar Biasa Yang Kedua Pengorbanannya Luar Biasa Wah Ini Pengorbanan Allah Luar Biasa Dikatakan Di Teks Ini Karena Begitu Besar Kasih Allah Akan Dunia Ini Sehingga Ia Telah Mengaruniakan Anaknya Yang Tunggal Jadi Ini Bukan Sekedar Kasih Dalam Kata-kata Tapi Kasih Dalam Tindakan Yaitu Mengaruniakan Yaitu Memberikan Anaknya Yang Tunggal Nah Kata 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 Anaknya Ini Seringkali Disalah Pahami Disalah Mengerti Ini Bukan Anak Secara Biologis Ini Adalah Istilah Seperti Anak Kunci Tidak Berarti Gembok Dengan Gembok Kawin Melahirkan Anak Kunci Anak Pantai Tidak Berarti Laut Dan Pantai Menikah Lalu Punya Anak Anak Tidak Berarti Tangga Dengan Tangga Menikah Lalu Punya Anak Nah Ini Pandangan Yang Sering Salah Yang Sering Menuduh Wah Yesus Tuhan Allah Bidanya Siapa Nah Itu Seringkali Terjadi Allah Seperti Padahal Ini Bukan Anak Biologis Ini Adalah Istilah Istilah Ini Dipakai Baik Oleh Allah Sendiri Ketika Yesus Di Baptis Ada Suara Dari Surga Dari Langit Yang Berkata Inilah Anak Ku Kemudian Nabi Yohanes Itu Juga Menunjuk Kepada Yesus Ya Inilah Anak Allah Kemudian Juga Malaikat Pernah Berkata Kepada Maria Ya Ia Akan Disebut Anak Allah Jadi Allah Nabi Malaikat Para Rasul Menyebut Yesus Sebagai Anak Allah Jadi Ini Istilah Yang Jangan Dikacokkan Dengan Istilah Atau Dianggap Sebagai Anak Secara Biologis Itu Bukan Ya Nah Kalau Dalam Pemahaman Umat Kristen Allah Itu Ya Biasa Disebut Dengan Bapak Dia Punya Firman Yang Disebut Dengan Anak Dan Punya Ruh Kudus Yang Melahirkan Baru Memetraikan Dan Sebagaini Jadi Tidak Ada Istilah Di Alkitab Tritunggal Tapi Tritunggal Menggambarkan Inti Dari Keyakinan Umat Kristen Nah Anaknya Ini Satu hakikat Dengan Allah Dia Menjadi Manusia Mengambil Rupa Menjadi Manusia Untuk Satu Misi Yaitu Misi Keselamatan Mengapa Harus Allah Menjadi Manusia Satu Misi Keselamatan Jadi Perlu Mengerti Ini Bukan Anak Secara Biologis Nah Allah Mengutus Anaknya Ke Bumi Untuk Misi Mati Disalibkan Dan Yesus Taat Sampai Mati Di Kayu Salib Mungkin Kita Bisa Pertanya Adakah Seorang Ayah Yang Membiarkan Anaknya Disiksa Dibunuh Orang Orang Jahat Di Depan Matanya Padahal Sang Ayah Mampu Untuk Mencegahnya Tetapi Tetap Diam Saja Begitulah Besarnya Kasih Bapak Yang Relah Membiarkan Orang Orang Jahat Menyiksa Yesus Sampai Mati Supaya Orang Orang Berdosa Itu Memperoleh Hidup Yang Kekal Murka Allah Kepada Orang Berdosa Ditimpakan Kepada Anaknya Yang Dikasih Justru Supaya Orang Berdosa Itu Memperoleh Hidup Yang Kekal Gitu Ya Jadi Sebenarnya Mudah Saja Bagi Bapak Untuk Melepaskan Yesus Dari Salih Tapi Untuk Apa Karena Yesus Ini Memang Harus Mati Menggantikan Orang Orang Berdosa Gitu Ya Nah Ini Sebuah Pengorbanan Yang Luar Biasa Suatu Pengorbanan Yang Luar Biasa Ya Nah Bapak Ibu Sudara Kalau Kita Begitu Mengerti Pengorbanan Ini Ya Seharusnya Kita Lebih Mengasih Allah Ya Nah Yesus Adalah Pemberian Dari Allah Dari Tekst Ini Kita Dapat Simpulkan Bahwa Allah Mengaruniakan Anaknya Jadi Yesus Itu Adalah Suatu Karunia Suatu Pemberian Dari Allah Nah Bagaimana Respon Manusia Terhadap Pemberian Allah Ini Responnya Macam-macam Ada yang Menerima Dengan Senang hati Ada yang Menolak Bukan hanya Menolak Tapi Mencacimaki Tapi Menghina Tapi Menjelekkan Dan lain sebagainya Padahal Yesus Itu adalah Pemberian Dari Allah Tapi Respon Manusia Memang Manusia Berdosa Macam-macam Ada yang Menghina Mengecek Menolak Bahkan Memusuhi Karena itu Yesus Mati Di jaman Itu Yesus Dibunuh Sampai Sekarang pun Penolakan Itu Terus Terjadi Penolakan Terus Terjadi Bagaimana Respon Kita Apa Kita Menolak Pemberian Allah Atau Kita Menerima Itu Hak Kita Ya Tapi Yang jelas Yesus Adalah Pemberian Dari Allah Anda Menerima Pemberian Dari Allah Atau Menolak Pemberian Allah Nah Itu Terserah Saudara Saudara Tapi Bagi yang Menerima Bagi yang Merespon Dengan Baik Maka Ada Janji Yang besar Yang luar biasa Ya Di bagian Yang ketiga Ya Yang ketiga Janjinya Luar Biasa Wah Janji Allah ini Luar biasa Dalam Teks ini Ya Kita Perhatikan Teksnya Ya Yang Bagian bawah Setiap orang Yang percaya Kepadanya Tidak Binasa Wah Tidak Binasa Melainkan Beroleh Hidup Yang Kekal Nah Ini janji Yang luar biasa Tidak Binasa Tapi Beroleh Hidup Yang Kekal Nah Janjinya Adalah Hidup Yang Kekal Janji Yang luar biasa Hanya Allah Sendiri Yang mampu Berjanji Memberikan Hidup Yang Kekal Kalau manusia Tidak Dapat Kalau manusia Tidak Dapat Memberikan Janji Hidup Yang Kekal Karena Manusia Sudah Mati Dalam Dosa Artinya Untuk Menyelamatkan Dirinya Tidak Mampu Apalagi Menyelamatkan Orang Lain Tapi Allah Ini Mampu Menyelamatkan Memberi Hidup Yang Kekal Semua Orang Yang Percaya Semua Sebanyak Orang Yang Percaya Nah Kalau kita Perhatikan Teks Tadi Ada Kata Seperti Ini Tidak Binasa Melainkan Berdolong Hidup Yang Kekal Jadi Ada Dua Pilihan Saja Di Sini Ada Kata Binasa Ada Hidup Yang Kekal Ada Kata Binasa Ada Hidup Yang Gekal Kalau Kita Membaca Seluruh Alkitab Kita Akan Tahu Akibat Dosa Itu Kematian Kematian Itu Bisa Kematian Jasmani Dan Juga Kematian Rohani Kematian Jasmani Dan Rohani Akibat Dosa Nah Kalau Kematian Rohani Itu Terus Menerus Itu Akan Berujung Pada Kematian Kekal Atau Kebinasaan Atau Istilah Lainnya Itu Masuk Neraka Itu Berujung Pada Kematian Kekal Atau Kebinasaan Nah Tapi Ada Satu Lagi Yaitu Hidup Yang Kekal Hidup Yang Kekal Ini Sebenarnya Jadi Tujuan Dari Kasih Allah Yang Mengorbankan Yesus Nah Ini Jadi Tujuan Pengorbanan Itu Supaya Tidak Binasa Melainkan Beroleh hidup Yang Gekal Hidup Yang Gekal Adalah Kehidupan Yang Sebaliknya Kontras Dengan Binasa Tadi Tapi Kehidupan Yang Abadi Di surga Nanti Memang Sejak Terima Yesus Dilahirkan Baru Kita Beroleh Hidup Yang Gekal Tapi Nanti Wujud Nyatanya Nanti Ketika Kita Hidup Selama Lamanya Abadi Bersama Tuhan Kalau Gampangannya Mati Masuk Surga Biasa Orang Bila Itu Hidupan Bekal Ini Menjadi Tujuan Dari Pengorbanan Yesus Jadi Allah Mengasihi Mengartikan Anaknya Anaknya Berkorban Supaya Yang Percaya Tidak Binasa Kalau Enggak Enggak Percaya Ya Memang Sudah Sudah Akibat Dosa Itu Kematian Ya Tapi Yesus Ini Memberikan Jalan Keluar Memberikan Kehidupan Bagi Yang Percayakan Pengorbanannya Karena Ketika Percaya Perhatikan Digantikan Nah Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Ini Menjadi Syarat Untuk Beroleh Hidup Yang Kekal Itu Adalah Percaya Kepadanya Beriman Kepadanya Beriman Kepada Yesus Kristus Yang Sudah Mati Menggantikan Kita Ya Itu Memang Syaratnya Itu Ya Percaya Kepadanya Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Nah Tidak Binasa Ya Melainkan Beroleh Hidup Yang Kekal Yang Percaya Saja Tidak Binasa Nah Selanjutnya Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Ini Juga Ada Unsur Tidak Ada Paksaan Setiap Orang Yang Percaya Yang Percaya Silahkan Yang Tidak Tidak Ada Paksaan Disini Tidak Ada Istilah Kristianisasi Pemaksaannya Tapi Yang Ada Adalah Menawarkan Berita Ini Ya Berita Ini Ditawarkan Makanya Disebut Dengan Injil Injil Itu Artinya Kabar Baik Kabar Baiknya Apa Ini Allah Itu Sudah Mengaruniakan Hal Besar Bagi Dunia Yaitu Anaknya Siapa Itu Yesus Kristus Untuk Apa Untuk Mati Di Kayu Salid Menggantikan Kita Nah Ini Injil Ini adalah Kabar Baik Supaya Orang Percaya Ya Memperoleh Hidup Yang Kekal Tidak Ada Paksaan Tidak Ada Unsur Kristianisasi Silahkan Anda Percaya Tidak Monggo Tapi Beroleh Hidup Yang Gekal Ini Dari Teks Ini Jadi Sekali Lagi Tidak Ada Paksaan Bagi Yang Mau Percaya Silahkan Yang Tidak Juga Ini Masalah Pemberian Alat Pada Manusia Yang Besar Manusia Boleh Menolak Atau Menerima Itu Jadi Tidak Ada Paksaan Yang Menjadi Pertanyaan Bagaimana Percaya Bisa Selamat Nah Yesus Mengetahui Bahwa Nikodemus Ini Orang Yahudi Dia Tokoh Agama Yahudi Maka Yesus Menggunakan Kisah Yang Terdapat Di Dalam Alkitab Mereka Tanah Torah Nebi Ketutin Dalam Kitab Bilangan Itu Ada Kisah Ini Makanya Yesus Mengatakan Seperti Ini Di Ayat 14 Dan Sama Seperti Musa Meninggikan Ular Di Padang Gurun Demikian Juga Anak Manusia Harus Ditinggikan Supaya Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Beroleh Hidup Yang Gekal Nah Ini Adalah Satu Peristiwa Sejarah Dalam Kitab Bilangan Pasal 21 Ad 9 Nah Konteks Waktu Itu Adalah Ketika Bangsa Israel Yang Ada Di Padang Kurun Di bawah Pimpinan Musa Itu Bosan Dengan Roti Mana Kemudian Mereka Bersungut Sungut Kepada Allah Dan Tentu Kepada Musa Nah Kemudian Allah Menghukum Bangsa Israel Dengan Mengirim Ular Ular Tedung Banyak Orang Israel Yang Mati Digigit Nah Kemudian Bangsa Israel Minta Ampun Kepada Musa Dan Musa Berdoa Kepada Allah Allah Memerintahkan Musa Untuk Membuat Ular Tembaga Dan Menaruhnya Kepada Sebuah Tiang Maka Jika Seseorang Dipagut Ular Dan Ia Memandang Kepada Ular Tembaga Itu Ia Tetap Hidup Maksudnya Sebagaimana Allah Menjanjikan Pembebasan Dari Kematian Oleh Kekitan Ular Kepada Mereka Atau Bangsa Israel Pada Waktu Itu Dengan Memandang Kepada Ular Tembaga Nah Demikian Pula Sekarang Orang Orang Yang Memandang Kepada Yesus Itu Juga Beroleh Selamat Jadi Waktu Itu Zaman Israel Orang Orang Yang Kena Bisa Ular Bisa Selamat Ketika Mereka Memandang Kepada Ular Tembaga Yang Dipasang Oleh Musa Demikian Juga Kita Saat Ini Semua Digit Semua Punya Bisa Ular Dalam Hidup Kita Ini Tinggal Menunggu Kematian Saja Tapi Allah Menyediakan Jalan Keluar Yaitu Anaknya Yang Tunggal Yang Digantung Di Kayu Salim Nah Siapa Memandang Itu Maka Dia Akan Selamat Nah Ini Gambarannya Di Perjanjian Lama Dan Yang Dijelaskan Yesus Kepada Nikodimus Tentu Nikodimus Tahu Peristiwa Peristiwa Itu Tercatat jelas Dalam Alkitab Nah Jadi Kalau Bapak Ibu Sudara Mau Selamat Ya Ini Tidak Ada Paksaannya Ini Ini Yang Ditawarkan Oleh Alkitab Yaitu Bahwa Allah Sudah Memberikan Anugerahnya Sudah Memberikan Jalan Keluar Bagi Manusia Yang Sudah Terajuni Dengan Bisa Kematian Ini Kalau Mau Selamat Menerima Anugerah Allah Menerima Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Bagi Bapak Ibu Sudara Yang Belum Menerima Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Anda Bisa Mengundang Dia Masuk Dalam Hati Kita Kita Bertobat Kita Menerima Yesus Kristus Tuhan Selamat Janji Allah Yang Luar Biasa Tadi Bisa Menjadi Milik Kita Nah Bagi Kita Yang Sudah Selamat Ini Tugas Kita Tugas Kita Adalah Mengabarkan Berita Baik Ini Bukan Kristianisasi Bukan Pemaksaan Ini Berita Yang Luar Biasa Yaitu Janji Allah Hidup Yang Kekal Allah Sudah Mengaruniakan Anaknya Allah Sudah Memberikan Jalan Keluar Persoalan Manusia Yang Besar Yaitu Kebinasaan Atau Kematian Kekal Bagaimana Ia Percaya Kepadanya Jadi Berita Ini Disampaikan Kepada Orang Lain Supaya Mereka Yang Merespon Dengan Benar Diselamatkan Kalau Tidak Ya Tidak Masalah Ya Masing Ada Konsekuensinya Jadi Yang Mau Selamat Terima Yesus Sebagai Tuhan Yang Sudah Selamat Mari Kita Kabarkan Berita Luar Biasa Ini Ya Bar Baik Janji Allah Yang Luar Biasa Menyelamatkan Manusia Dari Hukuman Dosa Baik Itu Renangan Kali Ini Allah Kita Luar Biasa Karena Kasihnya Luar Biasa Karena Pengorbanannya Luar Biasa Dan Karena Janjinya Luar Biasa Dan Kita Semua Adalah Orang Orang Yang Luar Biasa Yang Mampu Menerima Anugerah Allah Ini Responi Dengan Benar Kita Punya Kasih Yang Luar Biasa Kepada Sesama Kita Terima Kasih Shalom Tuhan Yesus Memberkati Biasa